Sampai jumpa di Jabar, kembali hadir di tengah-tengah pihara ya, dimana siang hari ini. Lihat, bukan di Bekasi, bukan di mana-mana, tapi ini di Cikap. Nah ini kalau boleh tahu pembuatannya sendiri itu memakan waktu berapa lama Pak? Ya kurang lebihnya 20 harian. Sampai jumpa di video selanjutnya. yang diadakan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam atau LPJ Kruhman, Jalan Suhud Hidayat, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Acara tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Indo Alam Sari Karawang, Sabtu 17 Juni 2023. Sebelumnya acara tersebut dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan berbagai pentas seni religi dari para siswa juga pemberian penghargaan untuk siswa berprestasi dan para orang tua murid yang menyekolahkan anaknya lebih dari satu di Yayasan LPJ Kruhman tersebut. Selain itu, Ketua Yayasan dan Direktur Yayasan LPJ Kruhman, para wali kelas, perwakilan orang tua murid memberikan sambutan dalam acara tersebut. Momen wisuda dan kenaikan kelas ini, anak-anak kami bisa menampilkan kreatifitasnya dan sebagai tolak ukur keberhasilan kami dalam belajar dan mengajar selama satu tahun, kata Ketua Yayasan Asyaroh LPJ Kruhman Iwan Kurnia Setiawan kepada Azam TV Jabar di sela acara tersebut. Iwan pun ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian terutama para wali santri yang telah menitipkan atau menyekolahkan anak-anaknya di Yayasan LPJ Kruhman. Sementara, wali santri LPJ Kruhman Ismi Syawati menyatakan, dirinya merasa bangga empat anaknya sekolah di Yayasan LPJ Kruhman karena para gurunya mengajar dengan hati. Saudara-saudara sekalian, kebetulan pada hari ini dilangsungkan acara perayaan wisuda dan kenaikan kelas LPJ Kruhman Gorowong, Karawang. Mengapa kami tetap melaksanakan acara wisuda tersebut? Karena menurut pendapat kami, acara atau momen tersebut adalah merupakan satu momen di mana anak-anak didik kami bisa menampilkan kreatifitasnya. Dan sebagai tolak ukur keberhasilan program pelajar mengajar kami selama dalam satu tahun. Kemudian, perlu kami sampaikan bahwa lembaga pendidikan Sikruhman ini telah berdiri sejak tahun 1996. Untuk lembaga pendidikannya, kita sudah mengeluarkan sebanyak 24 angkatan dari beberapa program pendidikan sejak mulai dari PG atau Fly Group sampai ke DTA-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, terutama kepada para wali santri yang telah menitipkan atau menekolakan anaknya di lembaga pendidikan Sikruhman ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat, warga Gorowong, Kelurahan Hadi Arsat Timur, serta para tokoh, alim ulama di lingkungan Karawang yang telah mendukung atas terselenggaranya. Lembaga pendidikan Islam Sikruhman ini hingga sampai saat ini telah berusia sekitar 24 tahun lulusannya. Saya menyeluruhkan anak di Sikruhman ini, ada sampai 4 dari anak pertama, putri, 3 ya, terus yang terakhir ambah dapat lelaki, saya di situ. Kesannya, Masya Allah SWT, mereka mengajar dengan hati. Jadi saya pikir lagi, mereka mengajar dengan hati, tentang materi, betul-betul, subhanallah, betul nyambung. Sehingga anak saya kan, setelah itu, ke pesantren semua, memang ada gitu, memang semua nyambung tinggal melanjutin-lanjutin. Jadi anak saya, ya sudah sejalan lah, sudah tidak kerepotan lagi gitu. Tentang pembiayaan, alhamdulillah tidak komersil, tidak materi, masanya dari seragam juga, kalau kebetulan kami tidak punya, bisa bekas kakaknya gitu. Nah terus, terus SPP juga murah, ya infak ya judulnya, infak juga murah, hingga, kan kambang jauh, terus terang jauh. Mereka hanya untuk sekitaran situ sebenarnya, di sekitar kami juga ada, tapi kami merasa sek, kami ya di sana, ya mahalan abudemen, terus terang. Tapi kami suka pembiayaan di situ, karena ibu kurnia mengajar dengan hati, terus masalah tajwid juga, betul-betul face to face. Anak saya dari TK aja, sudah bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah, sudah, sudah hafal, sudah jurul, apa, sudah, sudah ke Al-Quran gitu. Jujud 6 itu sudah terlewatin semua, sudah ke Al-Quran. Semoga ilmu-ilmu yang ditanam, itu anak-anak saya, karena memang perempuan ya, perempuan mereka kan, betul-betul dipakai ilmu-ilmunya itu, yang mereka, yang ditanam dari situ. Ya saya Alhamdulillah, saya cuma bisa berdoa, semoga guru-gurunya, ya memang itu tuh aja sih gurunya, yang saya tahu, saya kenal. Semoga guru-gurunya, ilmunya yang diamalkan sama anak saya, parokah, bagi guru-gurunya juga di sana, di akhiratnya, dunia dan akhirat gitu. Dan juga semua ilmu yang mereka amalkan, buat anak saya juga, kebaikan bagi anak saya, dunia dan akhirat. Sebanyak 45 orang isu dawan LPI Zikru Rohman terdiri dari RA 20 dan DTA 25, tahun pelajaran 2022-2023. Adapun siswa keseluruhan LPI Zikru Rohman sebanyak 145 siswa. LPI Zikru Rohman berdiri sejak tahun 1996 terdiri dari program pendidikan tingkat playgroup atau PG sampai DTA. LPI Zikru Rohman di bawah naungan Yayasan Asyaroh. Dari Kerawang Jawa Barat, Dedy Hartono dan Asep Jaya Liputan Asam TV Jabar melaporkan. LPI Zikru selamat menikmati selamat menikmati